Pertahanan yang begitu rapat diterapkan oleh Persitara Ini berhasil pencipta gol perdana yang bagi Persija Jakarta 1, Persitara Jakarta Utara 0 Ya, satu setting serangan yang menurut saya tertata dengan baik sekali Bagaimana Ismet begitu bebas, dia menang dua langkah Tanpa bisa dikejar oleh pemain dari Persitara Dan kita lihat juga Bambang begitu bebas, kemudian Musafri juga begitu bebas Artinya jika Musafri tidak bisa memanfaat kesempatan ini, di sana masih ada Bambang Dan rupanya memang Cepai cali bola kepada Aliudin Umpan kembali Dan kembali sebuah gol yang hampir sama posisinya Dicetak oleh Talohu Abdul Musafri Hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri Dengan mencetak dua gol bagi Persija Jakarta dalam derby Ibu Kota Derby Jakarta Risa dan Gelora Bungkarta Senayan Jakarta Ya, kembali kita melihat bagaimana lemahnya barisan pertahanan dari Persitara dalam mengantisipasi serangan yang tadi dibangun oleh para pemain Persija Kita lihat bagaimana Aliudin juga begitu cukup bebas Apalagi kita lihat juga Teo Musafri tanpa ada pengawalan Sehingga pada saat dia menerima umpan dengan enaknya dia meneruskan bola ini ke gawang Tanpa kesulitan berarti Ya Gol kedua bagi Musafri Dan saya melihat barisan pertahanan dari Persitara sedikit kocar kacir Pak Rudin Mustafi Talohu Abdul Musafri Bapak Bapak Bungkas yang bermain melebar kali ini Ya, dia keluar kembali dan inilah dia hari yang menyenangkan, hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri Lama tidak mencetak gol dan mencetak hat-trick di sore ini di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Ya, akhirnya tercapai ya juga Setidaknya tiga gol yang akan memberikan satu warna bagi Musafri Dalam pertandingan yang menurut saya cukup bergensi ini Walaupun tanpa dihadiri oleh penonton Namun apapun Derby memiliki kelebihan tersendiri Dan hat-trick pertama bagi Musafri Tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Ya Fakrudin Mustafi Talohu Abdul Musafri Bapak Bapak Bungkas yang bermain melebar kali ini Ya, yang keluar kembali dan inilah dia hari yang menyenangkan, hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri Lama tidak mencetak gol dan mencetak hat-trick di sore ini di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta Ya, akhirnya tercapai ya juga Setidaknya tiga gol yang akan memberikan satu warna bagi Musafri Dalam pertandingan yang menurut saya cukup bergensi ini Walaupun tanpa dihadiri oleh penonton Namun apapun Derby memiliki kelebihan tersendiri Dan hat-trick pertama bagi Musafri Tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Ya Tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno 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 Tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno